Saudara Kompolnas dan Kementerian PPA melakukan pengecekan dan olah TKP di jembatan Kuranji tempat Afif Maulana di Duga Blompat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran pasti suasana sesuai waktu kejadian. Olah TKP dilakukan di waktu yang sama saat kejadian yaitu pukul 3 dini hari. Didampingi langsung Kapolda Sumatra Barat, Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto, mengecek titik-titik awal mula Afif Maulana terjatuh dari motor hingga melompat dari atas jembatan. Nantinya hasil pantalon TKP dan pemaparan Kapolda Sumbar akan menjadi bekal bagi Kompolnas dalam melakukan pendalaman kasus kematian Afif Maulana. Setidaknya dengan sudah tahu di mana titik korban dengan adit terjatuh, jaraknya berapa, ketika mereka bicara kedengaran atau tidak, itu tadi tergambar bahwa apa yang diomongin oleh korban ke adit, kedengeran karena jaraknya tidak terlalu jauh. Kemudian cahaya, penerangan, kemudian situasi jarak antara jalan yang lubang, bisa tergambar di situ beberapa kemungkinan. Apakah dia terpleset jatuh ketika mau lompat ke silah, ataupun memang sengaja melarikan diri ke sungai, tapi tidak mengira bahwa sungai itu tidak ada airnya atau kering, sehingga jatuhnya ke batu. Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Rio Jahanas di Padang, Sumatera Barat. Rio, selamat siang, apa hasil olah TKP yang telah dilakukan Kompolnas pada dini hari tadi? Ya, Sisko Saudara, memang tadi pagi, yaitu pukul 3 dini hari, Kompolnas bersama Kementerian Perhitungan Perempuan dan Anak dan melakukan pengecekan dan olah TKP di jembatan Kurangji Padah, tempat di mana, diduga, disana lah awalnya kejadian ini. Apis mula, pembelajar 13 tahun, 4 saat penercipan di Tauran. Dan ini memang Kompolnas dulu menyampaikan hasil tempatnya, mereka masih mengumpulkan data-data dan fakta, serta ingin mengetahui ketika peristiwa itu jadi, sehingganya harga dilakukan pada pukul 3 dini hari, sesuai dengan waktu kejadian. Dan dalam hal ini, temuan di lapangan nanti, itu akan menjadi bekal oleh Bapak Kompolnas untuk mewawancarai atau mengambil keterangan dari kesehatan, dari korban yang 18 orang yang sempat yang mantan ke Polsek Kurangji oleh personel Sabara Polda Sumbar. Jadi, kiasis kok. Baik, Rio. Pihak keluarga kan juga mengkritik polisi yang dinilai sibuk mencari penyebar video dibanding menyelidiki penyebab kematian Afif. Apa kemudian yang menjadi tanggapan pihak kepolisian? Ya, untuk hari ini, Kompolnas Sumbar, Ejen Paul Suharyono sudah menyampaikan bahwa saya kepada pihak keluarga, daripada cara akan melakukan penyebab ini dan itu akan dilakukan secara bertahap. Sampai saat ini, dari pemerintahan yang sudah dilakukan pro-Polda Sumbar, itu dari 45 orang sekarang sudah menjadi 49 personel. Sejauh ini sudah 49 orang yang dilakukan pembelajaran itu akan terus di dalam bidang-bidang. Polda Sumbar itu berjanji, memang ada anggota, oknum anggotanya yang terbukti bersalah melalui tindakan penanganan dan pembubaran aksi tawuran, itu akan diberikan tindak demikian. Baik, terima kasih Rio Johannes yang melaporkan langsung dari Padang Sumatera Barat.